Jadi untuk mendapatkan kodam macan loreng ini bisa dibilang sangat mudah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur batinnya semua Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Cak Gondrang masih di channel batinnya ini Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur, murah, riski Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT Oke jadi untuk kesempatan kali ini kita mau bales komentar Dari nama akunnya ini AdSinchanHuhaHuha9949 Assalamualaikum Cak, izin request amalan kodam macan loreng Oke, jadi minta amalan kodam macan loreng Oke bakalan kita izahkan amalannya Jadi sebelum lanjut, karena ini request-request Like dululah minimal di subscribe juga Dan komentar kobil itu yang juga ingin mengamalkan amalan kodam macan loreng ini Oke jadi sebelum itu kita jelasin dulu Untuk macan loreng ini kasetnya itu untuk keberanian Untuk kekuatan Untuk wibawa, kepekaan juga ada Dan kayak meningkatkan mental gitu loh Ya, paham ya? Jadi kita gak perlu jelasin lebih detail lagi intinya Dengan begitu insya Allah kalian paham lah Dengan kegunaan dari kodam macan loreng ini Oke, jadi untuk mendapatkan kodam macan loreng ini Kalian Pertama Pertama melakukan Diawali dengan yang namanya mandi besar Ya, kalau sudah pada tengah malam Kalian sholat Solat sunnah hajat Dua rokaat Lalu solat sunnah taubat Dua rokaat Setelah itu Dilanjutkan nanti Ketika subuh Jadi Amalan ini kalian baca setelah Selesai solat fardu Jadi dibaca setelah itu Baru selesai Jadi gak usah ngamalin pada tengah malam Cuman harus kalian lakukan selama tujuh hari Jadi Subuh Duhur Asar Marib Isya Ini harus kalian baca amalannya setelah solat fardu Dan Kalian juga harus berpuasa sunnah selama tujuh hari itu juga Ya Nah Setelah selesai solat fardu Yang harus kalian baca Yang pertama Bismillah 101 kali Al-Fatihah 101 kali Al-Ikhlas 11 kali Jadi cuman itu doang Gak panjang Gak ada amalan khusus Gak ada Jadi Untuk mendapatkan koda macan loreng ini Bisa dibilang sangat mudah Hanya saja Kalian harus berpuasa selama tujuh hari itu juga Setelah lepas dari tujuh hari Biasanya di hari ketujuh kemalemannya Kalian jangan tidur Ya Misal Besok Hari ketujuh Sekarang kalian jangan tidur di malam hari Kenapa? Karena pada malam itu Akan datang kodam macan loreng Yang tingginya Gak nanggung-nanggung Dan kodam itu yang akan mendampingi kalian Kalian sanggup mengamalkan Kalian akan memiliki kodam Macan loreng Masih ada pertanyaan lagi? Komentar aja Atau ada request-request? Silahkan komentar aja Dan mudah-mudahan bermanfaat Intinya jangan disalahgunakan Ketika kita memiliki ilmu Atau memiliki Kodam Mudah-mudahan bermanfaat Saya Cak Muntang Kamin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Selamat menikmati